Andre Irfan Ahmad ditangkap petugas Polres Bandung. Warga Sukamenal Kabupaten Bandung ini kedapatan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi menggunakan bungkus permen dan tisu. Polisi merilis kasus ini Senin Siang beserta barang bukti 5 paket sabu dalam bungkus permen dan 100 pil ekstasi dibungkus dalam tisu. Dari keterangan tersangka, narkoba didapat dari seorang narapidana di Lapas, Kebonwaru, Kota Bandung. Itu intruksi dari sana, terus dikemas-kemas. Ya, dikemasnya ke apa aja? Ya, dikemasnya itu permen. Sama apa tisu? Tisu. Itu orang yang komunikasi sama kamu di mana? Di dalam, Pak. Di dalam Lapas? Kacau ini suaranya. Lapas mana? Ngakunya malah, Pak. Di Waru. Nah, komunikasi handphone berarti? Iya. Rata-rata satu paket narkoba ini dijual 1,3 juta rupiah. Selain mengamankan barang bukti yang dibawa, petugas juga memeriksa rumah tersangka. Hasilnya, petugas kembali temukan barang bukti 7 paket sedang dan 10 paket kecil sabu siap edar. Kemudian kami juga mengamankan timbangan elektrik, handphone maupun tabungan BNB. Ada pun modusnya, ketika di jalan ditangkap awal, ekstasi tersebut dibungkus dengan bungkus mitu. Menurut keterangan tersangka bahwa barang tersebut adalah titipan dari tersangka yang saat ini DPO. Tersangka bahwa barang tersebut adalah titipan dari tersangka yang saat ini DPO. Tersangka bahwa barang tersebut adalah titipan dari tersangka yang saat ini DPO. Tersangka bahwa barang tersebut adalah titipan dari tersangka yang saat ini DPO. Terima kasih. Terima kasih.